Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, style lovers sekalian, saya adalah Dr. Muhammad Akbar Wedyadana, spesialis kulit dan kelamin, VINZ DV FAADV, saya adalah seorang dermatologis atau dokter spesialis kulit dan kelamin. Saya sehari-hari berpraktek di klinik spesialis kulit Senopati Skin Center Jakarta, saya juga aktif di organisasi perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin atau Perdoski. Ya, jadi kalau berbicara itu, jadi kan gini, memang biasanya kan orang, apa namanya, masyarakat melihat sunscreen itu menilai dari SPF saja. Nah, tapi kan sebenarnya SPF itu kembali dia hanya melindungi terhadap, apa namanya, UVB saja ya. Sedangkan kan kita juga perlu perlindungan terhadap UVA atau Ultraviolet A. Nah, itu ada yang namanya PA biasanya, jadi kalau kita baca sunscreen itu selain SPF ada PA juga, ada plus 1, plus 2 gitu misalnya. Nah, itu yang namanya Broad Spectrum itu itu. Jadi, dia tidak hanya melindungi terhadap UVB saja, tapi juga UVA gitu. Nah, itu namanya Broad Spectrum, perlindungan terhadap 2 sinar Ultraviolet tersebut. Ya, jadi memang di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi, memang sebaiknya sunscreen yang digunakan itu bersifat Broad Spectrum ya, perlindungan terhadap UVA dan UVB begitu ya. Nah, terusnya itu kan memang ada pertimbangan sebenarnya boleh physical, boleh chemical, boleh yang hybrid ya. Jadi, ada physical dan chemical-nya. Nah, terus yang kedua tadi cara aplikasi atau pemakaiannya. Nah, yang ketiga biasanya kalau yang saya bilang itu ada namanya vehiculum atau zat pembawa ya. Nah, jadi gini, kan Indonesia ini iklimnya tropis. Jadi, orang cenderung mukanya suka berminyak gitu ya, plikat gitu. Nah, itu orang-orang yang memang punya kecenderungan kulitnya berminyak atau rentan berjerawat misalnya, itu ada baiknya memilih sunscreen yang bentuknya oil-free ya, atau gel misalnya gitu dibandingkan yang krim. Karena ini dia lebih tidak membuat kulitnya berminyak, sehingga menurunkan, selain lebih nyaman dipakai untuk tipe orang kulit yang berminyak, dia juga menurunkan resiko tidak mencetuskan atau membuat jerawatnya menjadi kambuh. Nah, itu jadi memang zat pembawa sunscreen ini juga harus diperhatikan oleh dokter ya, dalam merekomendasikan ke pasien ya, oh, ini yang kulitnya kering boleh misalnya pakai krim. Oh, ini kulitnya berminyak nih, gampang jerawatan, kasih yang oil-free seperti itu. Bisa, nah itu tadi, ya bisa. Jadi intinya kan memang selain tadi zat aktif sunscreen-nya, vesicle chemical, SPF-nya, PA-nya ya, nah juga jenisnya itu. Jadi misalnya kalau orang yang kulitnya cenderung, apa namanya, berminyak, misalnya diberikanlah lebih bagus yang zat pembawanya itu yang oil-free gitu. Seperti, jadi tidak membuat kulitnya menjadi lebih berminyak gitu. Nah, kalau untuk kulit sensitif, nah artinya kan biasanya itu, apa namanya, kan zat-zat sunscreen ini dipilihkan yang apa tuh, hypoallergenic ya, yang hypoallergenic. Nah, sunscreen sekarang itu juga udah canggih, jadi selain proteksi terhadap sinar matahari UVA, UVB, biasanya juga misalnya dikasih, apa, antioksidan gitu ya, antioksidan. Antioksidan itu fungsinya juga untuk meredakan radang di wajah, selain juga untuk efek, apa, meremajakan kulit seperti itu. Terima kasih telah menonton!